Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa karena terdesak kebutuhan ekonomi dan berniat ingin menguasai mobil korban seorang pemuda nekat membegal sopir taksi online yang sudah parubaya di kawasan Pangalengan Kabupaten Bandung. Namun sialnya warga yang mengetahui hal tersebut kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian dan langsung ditindak lanjuti. Bahkan sebelum diamankan pelaku sempat berduel dengan salah satu anggota Polsek Pangalengan. Seperti inilah video matir yang direkam oleh sejumlah warga desa Wanasuka Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung pada minggu siang 14 April 2024 lalu yang memperlihatkan detik-detik Aibtu Yosef seorang anggota Polsek Pangalengan saat mengamankan HF seorang pemuda berusia 22 tahun pelaku pembegalan terhadap pria parubaya bernama Bustomi yang merupakan supir taksi online. Dalam video dan foto yang beredar korban yang bernama Bustomi tampak sudah tak berdaya dalam kondisi berlumuran darah di bagian wajahnya saat tengah dilarikan ke rumah sakit. Sementara pelaku HF tampak tersungkur di bagian belakang mobil dinas Polsek usai dirinya berduel dengan Aibtu Yosef sebelum akhirnya dihakimi oleh warga sekitar. Kronologis kasus pembegalan ini bermula dari pelaku yang terdesak masalah ekonomi. Memiliki niat jahat pelaku kemudian memesan taksi online dari rumahnya di kawasan Pasir Jambu menuju ke kawasan Pangalengan. Setelah sampai di wilayah yang dianggap sepi pelaku yang berniat menguasai minibus milik korban kemudian menusukan pisau yang sudah dibawanya ke bagian leher dan wajah korban secara membabi buta. Namun sial, aksi pelaku yang ketahuan berakhir menjadi bulan-bulanan sejumlah warga di lokasi kejadian hingga akhirnya pelaku juga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pada saat dilakukan pengejaran, kemudian mobilnya selip dipalang oleh kendaraannya Aibtu Yosef kemudian mengamankan tersangka. Pada saat Aibtu Yosef mengamankan tersangka, sempat terjadi perkelahian kemudian warga sekitar turut serta melakukan pengumpulan kepada tersangka yang juga seketika sekali dua kali Aibtu Yosef kena pukul dan tersangka berhasil diamankan setelah juga ada bantuan dari berikan cek. Ya berikan cek juga turut membantu pengamankan tersangka dimasukkan ke dalam mobil patroli kemudian langsung dibawa dan mobil daripada korban itu bisa diamankan oleh petugas Polsek Pangalengan Perasa Bandung. Setelah pulih dan bisa dimintai keterangan lebih lanjut hukuman sembilan tahun penjara menanti pelaku HF karena disangka melanggar pasal 365 KUH pidana tentang pencurian disertai dengan kekerasan. Rezitya Prasaja, Bandung TV